Pemirsa sebelum kita lanjutkan jeda, kami akan membawa Anda menuju Istana Kepresidenan terlebih dahulu untuk mendengarkan laporan dan rekan kami Rehana mengenai pertemuan yang dikelar oleh Presiden Jokowi Dodo dengan mantan Menteri Pertanian Shahul Yassin Limpo. Silahkan Rehana. Ya baik, selamat malam Putri Piola dan juga Pemirsa usai tidak lagi menjabat menjadi Menteri Pertanian. Kini Shahul Yassin Limpo yang diagendakan di malam hari ini untuk bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di tempat saya mengabarkan yakini di Istana Negara. Namun Pemirsa menurut hasil pemantauan kami saat ini di Istana Negara di tempat saya mengabarkan dan juga kami memang sempat melihat Pemirsa adanya mobil Alphard yang berwarna hitam yakini yang memiliki plat nomor B8055ADT yang mana. Mobil tersebut juga ini merupakan mobil yang memang kerap kali digunakan oleh Shahul Yassin Limpo baik itu untuk dari Nasen Power yang menuju ke bandara pada saat hari itu memang diketahui bahwa Shahul Yassin Limpo ini sempat pergi ke luar negeri begitu Putri dan juga Pemirsa. Demikian juga Pemirsa tadi memang awak media juga sempat diberikan akses untuk masuk ke dalam untuk meliput memang agenda pertemuan yang di malam hari ini antara Presiden Jokowi Dodo dengan Shahul Yassin Limpo. Namun ternyata agenda tersebut juga dilaksanakan secara tertutup. Walaupun sebelumnya Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan acara ini juga dapat diliput atau pertemuan ini juga dapat diliput secara bebas oleh awak media. Namun nyatanya Pemirsa tadi juga memang sempat mendapatkan informasi bahwasannya awak media ini hanya diperbolehkan untuk masuk yakini hanya untuk mengambil video dan juga foto saja. Demikian Putri dan juga Pemirsa. Lalu kami juga memang sempat bertanya-tanya sebetulnya apa saja yang dibahas dalam pertemuan yang akan dilaksanakan di malam hari ini. Karena diketahui juga memang Presiden Jokowi Dodo hingga saat ini masih ingat mengungkapkan apa saja sebetulnya poin-poin yang akan dibahas dalam pertemuan antara Shahul Yassin Limpo dengan Presiden Jokowi Dodo yang ada di malam hari ini. Tentunya kami juga masih bertanya-tanya mengenai apa saja pembahasan yang akan dilaksanakan di malam hari ini. Apakah ini memang terkait dengan Tupok SI yang ada di ruang lingkup Kementerian Pertanian ataukah pertemuan di malam hari ini akan fokus untuk membahas Shahul Yassin Limpo yang memang terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang ada di Kementerian Pertanian. Di sisi lain Putri Viola dan juga Pemirsa jika kita lihat Wakatum Nasdem yakini Ahmad Ali pun yang memang menduga pertemuan yang dilaksanakan di malam hari ini yakini untuk menyampaikan penghargaan yang diterima dari luar negeri kepada Presiden Jokowi Dodo dimana diketahui bahwa penghargaan tersebut yakini diberikan oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia yang memang ketika itu juga diberikan kepada Shahul Yassin Limpo untuk nantinya diserahkan kepada Presiden Jokowi Dodo. Namun lagi-lagi kami juga masih tetap menunggu di malam hari ini Pemirsa mengenai hasil apa saja mengenai pertemuan yang dilaksanakan antara SHL dengan Presiden Jokowi Dodo. Kemudian juga di sisi lain Presiden Jokowi Dodo juga sempat mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut diketahui telah diatur oleh Menteri Sekretaris Tegara yakini Pratikno yang mana sebelumnya juga Presiden Jokowi Dodo memang diketahui telah menerima surat pengunduran diri dari Shahul Yassin Limpo dan juga telah menandatangani surat dari pengunduran diri tersebut. Dan selain itu, di sisi lain juga Putri Villa dan juga Pemirsa memang pihak dari KPK jika kita lihat juga memang telah mengenjidik ataupun telah menyelidiki dugaan dari kasus di Kementerian Pertanian yang menjarat kepada Shahul Yassin Limpo. Demikian Putri, sementara informasi yang dapat kami sampaikan dari di tempat saya mengabarkan yakini di Istana Merdeka di malam hari ini. Kembali ke studio Putri. Terima kasih informasi yang sudah disampaikan. Kami akan terus tunggu, Pemirsa juga menunggu nanti. Mungkin ada konferensi pers pada saat pembicaraan ini atau pertemuan ini berakhir. Kita akan nantikan apa semuanya menjadi materi perbincangan Presiden Joko Widodo bersama dengan Shahul Yassin Limpo.